Halo selamat pagi Nah teman-teman Selamat beraktifitas kembali Di kebun atap rumah Hari ini Kita rencananya Mau menambahkan Lagi media tanam Ini di awal Saat aku pindahkan Ke polybag Memang sengaja Tidak aku pulin media tanamnya Pelan-pelan aku Tambahkan Karena ini sudah mulai Menyusut Ini beberapa Memang ada yang Dimakan ula Teman-teman Ini kemarin kita Kasih pupuk kulit telur Kalau untuk sawinya ini Belum ya teman-teman Dan Sebentar kita juga Bakal lanjut Panen-panen Tomat Dan Kita lihat Kacang panjang juga teman-teman Ini media tanamnya Sudah aku siapkan Tinggal Kita Tambahkan lagi Lobaknya kita Tambahkan lagi Media tanam Biar Tidak terlalu Kelihatan Umbi akarnya Sambil kita bersihkan Daun-daun Di bagian bawahnya Ini teman-teman Cepat sekali Pertumbuhannya Dan sedikit lagi Sudah bisa kita Ambil sayuran-sayuran Ini teman-teman Nah tadi aku skip Dan Ini Sudah kita Tambahkan Media Tanam semuanya Ini tanah-tanahnya Pada berjejeran Tinggal kita Siram Biar Bersih ya teman-teman Seger banget Ya teman-teman Berikutnya Sekarang kita Mau lanjut Buat Panen Tomat Keriting Ini sudah Beberapa kali Aku Ambil Buahnya Sepertinya Tomatnya Kita Bakalan Dapat Banyak Ini Teman-teman Tomat Tomat Segar Yang kita Panen Dari Kebun Atap rumah Tomat Ini Aku Tanam Dari Benih Yang aku Sisakan Sebelumnya Memang Sengaja Aku Keringkan Dan Inilah Hasilnya Teman-teman Jadi Tidak harus Beli Tinggal Kita Pilih Mana Buahnya Yang Bagus Kita Sisakan Buat Dijadikan Benih Nah Ini Teman-teman Lumayan Cukup Banyak Hasil Hasil Nih Kita Lanjut Buat Panen Cabai Rawit Nanti Kalau Tanaman Cabai Ini Sudah Tidak Produktif Kita Sudah Punya Persiapan Persiapan Lanaman Cabai Yang Baru Ini Kacang Panjang Yang Mau Kita Jadikan Benih Teman-teman Sudah Kering Dan Yang Ini Kita Juga Mau Jadikan Benih Kacang Kacang Panjang Panjang Merah Ini Aku Juga Pertama Kali Coba Menanam Satu pot Ini Aku Tanam 6 Biji Semuanya Tumbuh Dan Berhasil Berbuah Banyak Meski Ini Tidak Berbarengan Matangnya Tapi Satu Atau Dua Hari Sekali Sudah Bisa Kita Ambil Kita Petik Tidak Hai dapat segini teman-teman semuanya merah dan ini sisanya lagi masih ada yang keluar celon bunga berikutnya teman-teman aku mau ambil jagungnya kita cek dulu kira-kira ini apakah ada bijinya yang ini sebentar aja kita ambil kita buka ini dulu ya teman-teman barangkali ini bisa jadi ompong nah ini kelihatan wah ternyata ini berhasil teman-teman meskipun ukurannya tidak besar nah lumayan padat isinya teman-teman satunya lagi kita coba cek lagi barangkali ini apakah ada bijinya kalau yang ini ukuran jagungnya lebih kecil tapi karena penasaran kita ambil aja teman-teman warnanya belum terlalu pekat masih agak putih ini lumayan juga isinya padat kalau yang hitam-hitam ini sebenarnya bukan bolong teman-teman tapi warnanya memang ungu ya akhirnya ini berhasil ini aku update tanaman jagung yang aku tanam kemarin di pot sudah lumayan tinggi inilah hasil panen kita hari ini bernuansa merah semuanya ada kacang panjang jagung tomat dan juga cabe rawit hasil berkebun dan kita di atap rumah bertanam sayur dan tanaman buah oke teman-teman hari ini kita cukupkan dulu kegiatan berkebun hari ini semoga menginspirasi dan bermanfaat jangan lupa dukung terus channel kami like comment dan juga subscribe subscribe